Pada subtema kondisi masyarakat Madinah sebelum Islam, kita bicara yang pertama tentang kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, kemudian yang kedua kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam, yang ketiga kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam, dan yang terakhir adalah kondisi politik masyarakat Madinah sebelum Islam. Membahas tentang kepercayaan masyarakat Madinah sebelum Islam, tentunya tidak bisa kita lepaskan dari keberadaan etnis yang menghuni atau menjadi penduduk dari kota Madinah sebelum Islam, yang mana kota Madinah sebelum Islam itu lebih dikenal dengan nama Yastrib. Kota Yastrib ini terdiri dari etnis Arab, baik dari Arab Selatan maupun Arab Utara, juga ada yang berasal dari etnis Yahudi. Yastrib ini datang atau masuk ke wilayah Yastrib berbarengan dengan kedatangan imigran dari wilayah utara sekitar abad ke-1 dan abad ke-2. Mereka datang ke Yastrib untuk menyelamatkan diri dari penyejahan Romawi, karena mereka mendapatkan penindasan dari bangsa Romawi karena melakukan pemberontakan. Migrasi terbesar bangsa Yastrib terdiri pada tahun 132-135 Masih. Secara umum, masyarakat Madinah sebelum Islam sudah memiliki kepercayaan atau agama. Agama yang dianut oleh masyarakat Yastrib atau Madinah sebelum Islam yang pertama adalah agama Yahudi yang merupakan agama mayoritas di kota Yastrib. Dianut oleh suku-suku atau kabilah Bani Painuka, Bani Naudir, Bani Gautapan, dan Bani Kurendah. Keempat suku ini tetap memeluk agama Yahudi, walaupun Islam telah tersebar di kota Madinah. Selain agama Yahudi, penduduk Yastrib juga ada sebagian kecil yang memeluk agama Nasrani, kelompok yang merupakan kelompok minoritas berasal dari Bani Najran. Mereka memeluk agama Nasrani pada tahun 343 Masihi ketika Kaisar Romawi mengirim misionaris ke wilayah mereka untuk menyebarkan agama Nasrani. Sebagian lagi ada yang beragama paganisme yaitu kepercayaan pada benda-benda dan kekuatan-kekuatan alam seperti matahari, bintang, bulan, dan lain sebagainya. Kondisi sosial masyarakat Madinah sebelum Islam yang pertama memiliki suku-suku yang suka berperang seperti hanya di Mekah. Kemudian Yastrib juga memiliki dua kebudayaan yaitu kebudayaan Arab dan Yahudi. Di awalnya kedua bangsa tersebut berasal dari rumpun bangsa yang sama yaitu Ras Semid yang berpangkal dari Nabi Ibrahim melalui putranya Ismail dan Ishaq. Ada pun kabilah-kabilah yang berada di Yastrib yang terkenal diantaranya adalah kabilah Aus dan Khazraj. Nama Aus dan Khazraj ini berasal dari nama dua orang laki-laki, kakak beradik. Mereka berasal dari salah satu kabilah di Arab Selatan. Suku Aus dan Khazraj ini berasal dari salah satu suku besar di Yaman yaitu suku Az. Keturunannya terpecah menjadi dua kelompok saling bermusuhan bahkan berperang selama lebih dari 120 tahun. Dangkan etnis Yahudi ini terdiri dari tiga kabilah besar yaitu Kainuqa, Nadir, dan Bani Quraidah. Kondisi ekonomi masyarakat Madinah sebelum Islam. Secara geografis, Yastrib merupakan kota ketiga yang termasuk pada kawasan Tandus yang populer dengan sebutan Hijaz setelah Taib dan Mekah. Yastrib berada di tempat strategis sebagai jalur penghubung perdagangan antara kota Yaman di selatan dan Syria di utara. Yastrib termasuk daerah yang subur di sekitar wilayah yang Tandus. Yastrib berbeda dengan kota Mekah di dalam kondisi alam dan watak penduduknya. Yastrib merupakan kota yang makmur dan subur dengan pertaniannya. Air yang tersedia di kota ini mencukupi untuk membangun pertanian. Kota ini digeliting oleh gunung berbatu. Terdapat banyak lembah atau yang paling dikenal dengan nama Wadi sebagai pusat pertanian. Kota Yastrib menjadi menarik bagi penduduk wilayah lain untuk pindah ke Yastrib. Hasil yang terbesar masyarakat Madinah adalah dari hasil kurma dan anggur. Kondisi politik masyarakat Madinah Yastrib tidak memiliki atau tidak menerapkan model pemerintahan seperti kerajaan yang mengatur kehidupan masyarakatnya. Kekuasaan berada di tangan suku-suku atau kelompok tertentu bergantung pada siapa yang paling kuat diantara mereka. Oleh karena itu seringkali terjadi perang antar suku untuk merebutkan kekuasaan. Bangsa Yahudi yang terdiri dari Bani Naldir, Bani Quridah, dan Bani Tainuka sudah bisa membangun sebuah peradaban dengan membuat benteng-benteng untuk berlindung dari serangan bangsa Arab Baduy. Mereka disebutkan sebagai kelompok yang paling makmur dan berbudaya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa sebelum kedatangan orang-orang Arab, Madinah sepenuhnya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, baik secara ekonomi, politik, maupun secara intelektual. Selanjutnya sejarah menyebutkan bahwa orang-orang Nasrani atau orang Kristen di Syam atau Syria itu sangat membenci orang-orang Yahudi. Mereka menganggap bahwa bangsa Yahudi telah menyiksa dan menyalib Isa al-Masih. Mereka menyerbu Yathrib untuk memberangi orang-orang Yahudi. Dalam penyerbuan tersebut, orang-orang Kristen meminta bantuan suku Aus dan Khazraz. Suku Aus dan Khazraz seperti halnya kaum Yahudi juga merupakan pendatang di kota Yathrib. Peperangan tersebut dimenangkan oleh suku Aus dan Khazraz yang akhirnya menjadi penguasa di Yathrib. Peralihan kekuasaan di Yathrib itu merubah kedua suku tersebut menjadi suku yang menonjol. Sementara bangsa Yahudi sebagai pihak yang tersisihkan berusaha untuk memecah belah kedua suku tersebut. Mereka nampaknya berhasil sehingga muncullah permusuhan antara suku Khazraz dan Aus. yang terjadi peperangan bahkan tidak pernah berakhir hingga kedatangan Rasulullah SAW dan mengislamkan kedua suku tersebut. Demikian pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.